Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel speteroto baiklah teman-teman untuk video kali ini saya berada di kendaraan nissan mars akan membahas fitur-fitur yang ada pada remote di kendaraan nissan mars yang model seperti ini yang modelnya oval buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk update video-video seputar otomotif dari channel ini Oke enggak usah berlama-lama langsung aja kita praktekan baik teman-teman langsung aja kita praktekan untuk menafikan berapa fitur yang ada di kendaraan nissan mart dengan model remote seperti ini ya jadi jika teman-teman mempunyai kendaraan nissan smart dengan model remote seperti ini yang oval silahkan simak video berikut ini Baiklah enggak usah berlama-lama langsung aja kita praktekan untuk yang pertama yaitu mengenai silin mud ya Hai contohnya seperti ini saat kita tekan tombol remote antara lock ataupun unlock dia set cuma berkedip tidak dibarengi dengan suara klakson ini menandakan bahwa silin mudnya aktif ya jadi saat kita tekan lock maupun unlock ya tidak disertai dengan suara klakson hanya hasrat yang berkedip yang menyala jadi bagaimana caranya untuk menonaktifkan silin mud caranya sangat simpel sekali oke untuk yang pertama kunci kunta dalam posisi on kemudian kita tekan secara bersamaan ini tombol lock sama unlock ya jadi dua tombol tombol ini kita tekan secara bersamaan ya kita tekan bersama-sama Hai ya jika terdengar bunyi klakson berarti menandakan aktifasi kita berhasil Oke sekarang kita coba tekan tombol lock ya unlock ya sekarang suara klakson sudah bunyi jadi menandakan silin mud sudah non-aktif jadi saat kita tekan tombol lock lampu hasrat berkedip disertai dengan suara klakson saat lock unlock unlock ya saat unlock suara klakson dua kali saat lock satu kali ya sangat simpel sekali ya untuk menonaktifkan silin mud ya kita on kan kunci kontak dan tekan tombol lock unlock ini secara bersamaan jadi bagaimana caranya untuk menaktifkan kembali silin mud ya jadi menghilangkan lagi suara klaksonnya ya caranya seperti tadi ya sama caranya sama oke baiklah kita coba caranya seperti yang pertama tadi kita on dulu Hai kemudian kita tekan setelah bersamaan lock maupun unlock kita tekan lagi secara bersamaan Hai ya sampai klaksonnya bunyi satu kali mendandakan bahwa aktifasi berhasil kita coba ya kita offkan dulu sekarang kita coba tekan tombol lock nah klakson sudah tidak berbunyi cuma lampu hasrat yang berkedip Hai jadi ini mode silent moodnya aktif kalau mau di aktifkan ke di non-aktifkan kembali ya caranya seperti tadi on tekan ini secara bersamaan sampai bunyi klakson ya itu menandakan bahwa aktifasi berhasil ya sangat simpel sekali ya jadi buat teman-teman yang punya kendaraan Mars dengan model remote seperti ini silahkan dicoba atau kalau dikasih nyala takut ribut sama tetangga saat mencelok ya bisa kita non-aktifkan saja untuk eh kita aktifkan saja untuk silent moodnya ya ya supaya tidak mengganggu tetangga ya jadi selera masing-masing lah Bagaimana bagusnya baik mungkin begitu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat baik jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya